Lady Nayoan mantap akan gugat cerai Randy Kejairnet usai bongkar perselingkuhan sang suami dengan Syahnas Sadikah. Lady Veronica Nayoan mengaku sudah mantap akan menggugat cerai Randy Kejairnet usai membongkar perselingkuhan sang suami dengan Syahnas Sadikah di media sosial. Hal tersebut dikatakan Lady Nayoan saat menjadi bintang tamu di podcast Dr. Richard Lee. Sebenarnya dari awal aku mau posting, aku sudah pada keputusan mau cerai. Ia, sudah bulat ujar Lady Nayoan yang dikutip mamagini.suara.com dari Youtube Richard Lee, Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023. Lady Nayoan menyebut dirinya sudah memberikan kesempatan kepada Randy Kejairnet untuk mau merubah dan berjanji tak selingkuh darinya. Namun kata Lady Nayoan, faktanya sang suami tak berubah dan tetap berselingkuh darinya. Karena dari Februari aku kasih waktu, dia bilang dia mau berubah, dia butuh waktu. Benar-benar mau berubah, bilangnya gitu. Tapi gak ada berubahnya, ucap dia. Lady Nayoan menegaskan dirinya tak akan berdamai dengan Randy Kejairnet usai mendapatkan perlakuan dari sang suami. Aku pun sudah bilang sama dia kalau sampai aku ngelangkah ke pengadilan, aku gak mau mediasi. Karena selama ini aku tahu dan aku di rumah, aku gak ngapa-ngapain. Tapi kan aku di rumah gak diajak ngomong. Maksudnya untuk apa, ungkap dia. Lebih lanjut, Lady Nayoan mengaku tak khawatir jika keputusan membongkar perselingkuhan suaminya dengan Syahna Sadikah berujung laporan polisi. Sebab kata Lady Nayoan, ia mengaku memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkan demi anak-anaknya. Aku tahu aku benar, kenapa harus takut dilaporkan. Titik, terburuknya, rela di penjara, misal dilakukan seperti itu. Karena aku rasa aku punya tanggung jawab untuk bilang ke anak-anakku, papar dia. Terima kasih telah menonton!